musik tes 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 pok ame ame belalang kubu kubu siang nukang kayu kalau malam mimik cucu seruputannya yuk bah 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 seger tenang guys halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama TKP tempat belajar tukang kayu pemula yang profesional eh guys pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk guys dari PT Niagamas Lestari Gemilang produknya apa mari kita lihat yang tentunya sangat berfungsi sekali bagi tukang kayu guys yuk kita review bareng-bareng yaitu sebentar guys kopinya tak sisi ini wispero nya guys yaitu ini guys sebuah mesin planner yang mereknya Dolis dengan tipe BA126 ketika kita lihat dari kemasannya guys ya kemasan DOS ini yang belum full color itu merupakan sebuah pembeda dari produk yang lain guys ya kita mendapatkan waranti produk atau garansi selama 2 tahun nah itu enaknya guys ya kita sudah dapat produk yang berkualitas dan mendapatkan waranti produk selama 2 tahun itu sebuah kemenangan bagi kita guys ya bagi tukang kayu memperoleh produk yang sangat berkualitas dan dari atas ini kita bisa membaca red voltage 220 volt red power input itu masukkan strum nya guys ya 600 Watt seperti itu untuk speed atau putaran per menitnya RPM itu adalah 16.500 RPM per menit dengan planning weight itu planning weight itu anu guys peso nih guys peso nya itu 82 mm sebetulnya berat weight ini 3 kg yuk kita buka bersama-sama supaya kalian bagi tukang kayu bisa melihat produknya seperti apa dan nanti akan kita coba bersama-sama guys ya gimana keunggulannya dan gimana keunikanya dari produk ini mari kita tes dan kita coba mari kita buka dulu oh ya bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe yang ada di bawah guys ya dan follow instagram kami gosmanto underscore udig kita buka nah yang pertama kita dapatkan kita mendapatkan sebuah ini guys yang menunjukkan bagian-bagian dari mesin planner BA126 watt nya ini bisa kita baca dari bukunya 600 watt dan untuk wilay guys ya peso pasai itu 82 mm sebentar kita kita singkirkan dulu dan kita mendapatkan surat dari PT Niagamas Lestari Gemilang kita buka dulu guys ya ini nah ini yang isinya salam channel tukang kayu pemula dan kami PT dan seterusnya guys ya kami juga dari channel tukang kayu mengucapkan terima kasih untuk bisa mereview produk ini ini kita singkirkan dulu guys dan ini ini kartu garansi atau waranti produk nah ini ya waranti produknya selama 2 tahun dan ini buku pengoperasiannya ini instruction manual dan kita buka nah ini guys ini apa guys namanya guys ini siku penyiku kayu guys ya kita singkirkan dapat penyiku kayu itu dan ini kita dapat alat untuk ini alat bantu untuk mengasah mengasah peso nah ini bukan ini warnanya drop guys bagus guys nah ini kita juga dapat ini guys untuk menyetel pisau guys seperti ini sebentar sebentar ini juga kita dapat sebentar ini kunci untuk membuka mata pisaunya seperti ini kita singkirkan dulu dan tidak lupa kita mendapatkan brostel brostel nah ini lho brostel yang bagus itu ya sudah saya katakan berulang-ulang tidak tidak glowing guys tapi bentuknya drop itu itu bagus seperti itu nah ini guys yang kita tunggu-tunggu produknya sudah kita buka sebentar kita singkirkan dulu ini sebentar guys ya kita singkirkan ke sini kita buka ini nah pertama ketika kita melihat mesin planner ini ya apa yang kita lihat tentunya bodinya guys ya naik bodinya sip kita akan senang tukang kayu dan yang pertama ketika kita ini pasti kita memegang ini nah ini kalau kita baca dari buku ininya tadi ini guys handle ini agronomic handle nah ini dengan didukung suitnya yang lebih lebar ini apa toh agronomic handle itu agronomic handle itu sebuah kenyamanan ketika kita memegang ini pasah guys wah enak guys seperti itu kalau kita lihat dari ini guys ya boxnya terbuat dari plastik tapi bagus sudah profesional guys seperti ini kemudian apa yang fitur apa lagi yang kita lihat buat untuk sebuah mesin planner dolish BA126 ini nah ini pertama ketika pegangan ini gini terus kita lihat ini nah ini guys ini namanya lapak eh guys kalau kita baca di sini nah ini base plate base plate nya itu lebih lebih panjang guys kalau dari yang lain dari merek planner yang lain itu ini menurut saya lebih panjang itu apa fungsinya untuk base plate yang lebih panjang itu ketika mesin planner mempunyai base plate yang lebih panjang itu lebih memudahkan kita untuk gandeng papan guys ya nanti kita coba kita coba untuk menggandeng papan gimana lebih cepat atau tidak itu kita coba nanti kemudian ya ini base plate sudah kita bahas lalu ini guys kenop guys ya kenop untuk mengatur kedalaman mata pisau seperti ini kenopnya dengan ukuran sampai 2 mili kedalaman nah ketika kita lihat sepintas itu sini bagian sini guys ya bisa didekatkan mungkin bagian sini itu tidak ada seponnya lain dari produk planner yang lain guys ya itu menurut saya sangat profesional sekali karena apa ketika kita mempunyai mesin planner seperti ini nah ini lebih malah lebih profesional karena biasanya guys ya ketika mesin planner itu kita sudah gunakan lama dan seponnya itu apa ya tipis-tipis bagian samping itu akan miring akan miring seperti ini itulah tidak enaknya kalau pakai spon kalau pakai ini ini sudah ada lainnya ada garisnya untuk mengatur ini samping juga ini sangat bermanfaat sekali untuk mengatur ini agar tidak platnya plat yang bawah itu tidak miring seperti itu guys ya nah itu nah ini sudah dilengkapi ini bagian ini sama kemudian kita membahas ini guys bagian belakang bagian belakang ini ada sentilanya seperti ini guys fungsinya nanti kalau kita selesai memasah ketika selesai mengetap itu kan masih ada sisa putaran dan kita taruh di meja nah ini pisaunya tidak apa memakan kayu meja yang ada di bawahnya seperti itu fungsinya dan ini bagi teman-teman ada yang digunakan dan juga ada yang tidak digunakan itu terserah kalian seperti itu kita coba lagi bagian ini guys ya ini ini penutup lahar penutup bearing guys ini ini sudah metal guys ya dan disini juga sudah ada penutupnya bearing itu kalau ada penutup bearing sini bagian sini dan bagian sini sudah metal itu dijamin tidak akan terkadang apa ya meleleh seperti itu jadi dengan adanya ini penutup bearing yang metal itu akan menambah profesional dari mesin ketam ini dan sangat saya rekomendasikan bagi tukang kayu pemula seperti itu kemudian ini guys lah ini beda dari yang lain guys ini empatnya pisau panning ini sudah ada lubangnya ini untuk mengatur jadi mengaturnya lebih mudah ini ini kita kendorkan sini bagian sini dan kita setel dulu dan ini kita kencangkan langsung itu menurut saya keunggulan dari mesin dolish ini guys yuk tidak lama-lama kita mencoba kita tes tes mesinnya gimana ketangguhannya bersama TKP nah sekarang kita mencoba merasakan mesin planner dolish BA126 itu pertama kita mencoba menghidupkan mesin ini tanpa beban gimana suaranya dan suaranya ini kalau kita rasakan ya kita menggubatin guys ya itu lebih lebih halus suaranya dan ini guys tidak getar sama sekali ini menurut saya sangat profesional kemudian kita mencoba menggunakan serut dengan ini kayu salam ya gimana ini kita kita paskan ke nol ke nol dulu masih seperti planner biasa kita coba lagi dengan kedalaman 1mm nah ini guys jika kita menggunakan mesin planner dolish BA126 itu tenaganya guys ya wah dijamin tukang kayu pemula dijamin suka dan sangat saya rekomendasikan bagi tukang kayu memilih ini sekarang kita mencoba ini kayu salam sedikit empuk kita mencoba kayu yang lebih keras lagi kayunya apa ini kalau orang Jawa mengatakan kayu 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 yang lain langsung ini dengan kedalaman 1mm ini kita coba dari rasanya kita menjalankan mesin planner ini sudah kelihatan kalau mesin kalau mesin planner ini sangat tangguh roso 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 ini tangguh sekali kemudian kita coba untuk nyambung belabak istilahnya menyambung papan atau menggandeng papan itu apa namanya silahkan tentukan sendiri kita singkirkan ini kita mempunyai dua sebuah dua papan ini kita coba sambung nah ini kita pasah dulu ini kita siapkan nah ini satu kali ini juga satu kali selain itu guys ya ketika kita tapakkan kesini lebih menampak guys lebih menampak dan tidak mudah mirang miring guys seperti itu kita coba pakai siku tes pakai siku kesikuannya nah ini guys menurut saya sudah sudah siku guys tinggal kita meratakan lagi ini tadi masih satu kali kita coba pasangkan nah ini gimana bisa dilihat lurus apa enggak guys nah itu seperti itu nah dari samping mungkin bisa lihat ini sambungannya ini sudah rapat atau belum itu baru satu kali guys nah itu bisa didekatkan nah sudah sangat rapat sekali guys ya Alhamdulillah menurut saya sudah rapat dengan kalian memilih produk ini guys mesin planner ini dijamin kalian tidak kecewa bagi tukang kayu pemula dan kalau ingin melihat produk-produk lain dari PT Niagama Selestari Gemilang bisa lihat di link deskripsi ya guys ya sudah saya tampilkan di link deskripsi dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya follow juga akun instagram kami kusmanto underscore udik oke salam pertukangan kayu semoga kalian sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh